assalamualaikum di video kali ini saya mau bikin mie goreng yang super enak banget super kenyal dan lembut ini salah satu resep masakan rumahan yang bikin nagih banget cocok banget buat yang lagi males masak nasi bisa dicobain bikin mie seperti ini aja yuk langsung aja ke cara pembuatannya dan bahan-bahannya disini saya pakai mie telur 3 ayam ini saya pakai cuma 1 bungkus dan 1 bungkus isinya 3 lembar begini ya teman-teman saya patahkan dulu biar nanti tidak terlalu panjang mie nya pada saat di goreng kalian boleh juga pakai mie burung darah dan untuk toppingnya disini saya pakai 2 butir telur kocok lepas aja atau bisa juga digoreng langsung di dalam wajannya kalau udah sisikan dulu dan disini saya pakai 2 buah sosis saya iris menyerong aja kalau kalian mau pakai udang atau bakso sapi juga silahkan kemudian untuk sayurannya disini saya pakai wortel secukupnya aja dan saya potong menyerong juga sama seperti potongan sosis tadi kemudian ada sawi hijau juga kol atau kubis potong-potong sesuai selera aja kalau udah sisikan dulu kemudian disini saya pakai 3 batang daun bawang pisahkan putihnya sama daunnya ini kemudian saya pakai 4 siung bawang merah saya iris tipis-tipis aja seperti ini kalau sudah sisikan campur dengan batang daun bawang tadi dan disini saya pakai cabai merah kecil 7 biji saya potong-potong menyerong aja kalau udah sisikan dulu untuk bumbu halusnya disini saya pakai merica yang utuh kemudian 3 siung bawang putih 5 siung cabai rawit merah saya tambahkan garam biar mudah untuk menghaluskannya bagi yang suka pedas boleh ditambahkan lagi cabainya atau yang gak suka pedas boleh dipurangin nah ini bumbunya sudah halus sekarang saya mau sisikan dulu kemudian panaskan air saya rebus dulu eminya selama 3 menit sesuai aturan yang ada di bungkusnya itu sambil sesekali diaduk-aduk ini eminya sudah 3 menit dan sekarang saya angkat dulu dan saya tiriskan panaskan minyak kemudian disini saya mau goreng telurnya terlebih dahulu goreng telur sambil diorak-arik seperti ini dan kalau sudah matang langsung aja diangkat kemudian goreng bawang merah sama batang daun bawangnya tadi yang sudah diiris-iris goreng sampai berwarna kecoklatan kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita tumis sampai bau harum dan bumbunya matang kemudian masukkan sosisnya lanjut kita goreng lagi biar sosisnya matang dulu masukkan wortelnya terlebih dahulu karena wortel ini agak keras jadi kita masukkan duluan tumis hingga layu karena disini terlalu kering jadi saya tambahkan air sedikit aja kemudian masukkan sayurannya masukkan kol dan juga sawi hijaunya aduk-aduk merata ditumis sampai setengah layu aja oh ya teman-teman ini cabainya baru aku masukkan harusnya tadi sama bumbunya ditumis bareng tapi gak apa-apa ya disini saya bumbuin kaldu ayam sedikit aja garam saus tiram dan juga kecap manis aduk-aduk sampai tercampur merata untuk bumbunya sesuaikan aja dengan seberapa kalian masak lalu masukkan mie yang sudah direbus tadi usahakan usahakan pakai api yang besar lalu masukkan juga telurnya yang sudah digoreng tadi sekarang kita aduk-aduk sampai tercampur merata dengan api yang besar ini saya tambahkan juga kecap ikan dan juga minyak wijen biar nanti tambah enak rasanya terakhir saya juga masukkan daun bawangnya aduk-aduk lagi sampai bumbunya tercampur merata dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa dan ini saya terlalu asin sedikit ya teman-teman karena pada saat ngulek bumbu tadi saya lupa kalau sudah saya tambahkan dengan garam nah ini minyak sudah mateng sekarang saya matikan dulu kompor dan akan saya pindahkan ke piring saji ini enak banget teman-teman jadi pakai bumbu ulek itu lebih enak lagi rasanya ini boleh dimakan begini aja atau buat lauk makan nasi juga sangat enak banget tinggal ditambahin aja pakai kerupuk dan nikmat banget tampilannya sudah cantik banget dan ini rasanya juga enak banget teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.